Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan sakti video channel dan terima kasih anda setiap menonton di channel video kami pada kali ini saya akan memberikan tips singkat yaitu bagaimana cara kita memberi password atau token pada ujian online kita ini sebagai contoh ini sudah ada format untuk ujian online nya disini saya buat sederhana tampilannya saya bikin kecil ya biar kelihatan semua jadi mulai yang atas ini ada judul ulangannya lalu yang bawah yang tengah ini yang tengah ini adalah identitas siswa dan yang bawah ini adalah soalnya disini belum ada password nya sehingga bisa dikatakan ujian ini adalah tidak aman lalu itu bagaimana cara menambahkan password nya adalah sebagai berikut kita masuk ke layar editing kita di google form ya ini saya berbesar dulu tampilannya nah disini untuk menambahkan password ya maka kita bisa nah terlalu besar ya kita bisa menambahkan ini pertanyaan ini kita klik nanti muncul pertanyaan disini nah pada kolom pertanyaan ini kita isi misalnya password garis miring token misalnya nah seperti ini lalu di mana perintah untuk memberi password nya perintah nya ada di yang ini pojok kanan bawah ini ada titik 3 ini kita klik ya terus ya saya ulangi ya titik 3 ini saya klik terus disini ada validasi ini ini kita centang kita centang nah nanti disini muncul menu baru ya ini nah disini angka ini diganti menjadi tag sedangkan kanannya ini biarkan saja isinya ya diisi berisi terus nah pasoknya disini nih pasoknya disini silahkan ditulis misalnya 111 AAA begitu misalnya ya terus di kanannya ini ini untuk menuliskan pesan jika siswa kita salah menulis sepatutnya jadi misalnya ini diberi diberi tag maaf password anda salah misalnya terus yang kanan bawah ini diaktifkan wajib disinya nah seperti ini selesai ya jadi hanya seperti ini ya cara kita memberi password pada ujian online kita ini selesai ya sekarang kita simulasikan kita simulasikan misalkan namanya AAN begitu kelas 7A nomor absennya 1 nah sekarang kita coba ini kita beri password yang salah misalnya AAA 111 begitu terus kita klik soalnya bawahnya kita pilih jawabannya nah ternyata ada tulisan maaf password salah harus dirubah nah ini dirubah ya misalnya ini nah begini terus baru ini kita baru benar ya baru kita bisa mengerjakan soal yang bawahnya misalkan ini ya terus ini setelah itu dikirim jadi begitulah cara kita membuat password untuk ujian online kita sangat sederhana namun ini bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati